Intro Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikan informasi terkait desa tua di Bali ini tak mengenal upacara Ngaben Penasaran berikut adalah jawabannya Selama ini, Bali selalu dikenal dengan tradisinya yang sangat kental Salah satunya adalah tradisi Ngaben Umumnya, Ngaben ini arat dengan prosesi pembakaran Upacara Ngaben ini juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal Tujuan lain dari upacara Ngaben ini adalah penting untuk memahami unsur panjemahobutu yang membentuk badan kasar atau tubuh manusia Kelima unsur ini terdiri dari pertiwi atau tanah, deje atau api, apah atau udara, bayu atau angin, dan akaso atau ruang hampa Lima unsur ini kemudian menyatu, membentuk fisik, dan kemudian digerakkan oleh roh Akan tetapi, tidak semua daerah di Bali yang melaksanakan upacara pengabenan Salah satunya yakni desa Trunyan, Kecamatan Kitemani, Kabupaten Bangli Desa Trunyan yang terletak di pinggir Dano Batur dan dikelilingi oleh tebing bukit Desa ini termasuk sebagai desa Bali kuno, desa Bali mulu, atau desa tua, atau sering disebut sebagai desa Bali agel Di desa Trunyan, jenazah hanya diletakkan di tanah pekuburan Dilansir dari halaman website Disbun Park Kabupaten Bangli Diketahui, desa Trunyan memiliki tiga jenis kuburan Ketiga jenis kuburan itu diklasifikasikan berdasarkan umur orang yang meninggal dunia, keutuhan jenazah, dan cara penguburan Kuburan utama dianggap paling suci dan paling baik yang disebut setrawayah Jenazah yang dikuburkan pada kuburan suci ini hanyalah sebagian dari jasad utuh, tidak cacat, dan jenazah yang meninggalnya dianggap wajar atau bukan bunuh diri maupun kecelakaan Kuburan muda bagi bayi dan orang dewasa yang belum menikah Namun tetap dengan syarat jenazah tersebut harus utuh dan tidak cacat Kuburan setro bantas kusung untuk jenazah yang cacat dan meninggal karena salah pati maupun ulah pati atau meninggal dunia secara tidak wajar Misalnya kecelakaan maupun bunuh diri Dari ketiga jenis kuburan tersebut yang paling unik dan menarik disebutkan kuburan utama atau kuburan suci atau setrawayah Kuburan ini berlokasi sekitar 400 meter di bagian utara desa dan dibatasi oleh tonyolang kaki tebing bukit Untuk membawa jenazah ke kuburan harus menggunakan sampan kecil khusus jenazah yang disebut pedaw Meski disebut dikubur namun cara penguburannya unik yaitu dikenal dengan istilah mepasah Jenazah yang telah diupacari menurut tradisi setempat diletakkan begitu saja di atas lubang sedalam 20 cm Sebagian dari bagian dada ke atas dibiarkan terbuka tidak terkubur tanah Jenazah tersebut hanya dipadasi dengan ancak saji yang terbuat dari jenis bambu semacam kerucut digunakan untuk memagari jenazah Di setrawayah ini terdapat 7 liang lahat yang terbagi menjadi 2 kelompok 2 liang untuk penghulu desa yang jenazahnya tanpa cacat terletak di bagian hulu Dan masih ada 5 liang berjajar setelah kedua liang tadi yaitu untuk masyarakat biasa Jika semua liang sudah penuh dan ada lagi jenazah baru yang akan dikubur Jenazah barulah yang menembati lubang tersebut Jenazah lama ditaruh begitu saja di pinggir lubang Sehingga di setrawayah akan ditemukan berserakan tengkorak-tengkorak manusia yang tidak boleh ditanam maupun dibuang Meski tidak dilakukan dengan upacara ngaben, upacara kematian tradisi disetrunyan pada prinsipnya Sama saja dengan makna dan tujuan upacara kematian yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali lainnya Upacara dilangsungkan untuk membayar hutang jasa anak terhadap orang tuanya Hutang memulai melalui 2 tahap Tahap pertama memulai dengan perilaku yang baik ketika orang tua masih hidup Dan tahap kedua setelah orang tua meninggal dengan perilaku ritual dalam bentuk kematian Sementara itu dilansi dari website disetrunyan dikisahkan Pada suatu hari beberapa abad yang lalu dipuri dalam Solo yang berada di Pulau Jawa tercium bau yang sangat harum sekali Bau harum yang luar biasa tersebut menarik perhatian empat orang anak dalam Solo untuk mengembara mencari sumbernya Dalam pengembaraan itu tanpa disadari akhirnya mereka tiba di Pulau Bali Setibanya di kaki selatan Gunung Batur Anak dalam Solo yang wanita berkeputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan Sementara itu ketiga saudara laki-lakinya melanjutkan pengembaraan mereka merilis tepi danau batur Saat mendengar suara burung saudara termudah mereka pun kegirangan Saking girangnya ia sampai berteriak Akan tetapi perbuatan tersebut membuat kakak tertuanya marah Kakaknya lalu menenangnya sampai jatuh bersilah Setelah menenang adiknya, keduanya pun pergi meninggalkannya Kedua saudara tersebut pun melanjutkan perjalanan Oleh karena sangat senang bertemu dengan manusia Anak kedua dari saudara itu menyapa orang tersebut Kelakuan adiknya tersebut membuat cik kakak tidak senang Akhirnya ditinggalkanlah adiknya di tempat tersebut Setelah meninggalkan adik-adiknya di desa-desa itu Putra dalam solo yang sulung melanjutkan perjalanannya ke arah utara Akhirnya ia tiba di sebuah tempat dataran Yang mana bertemu dengan seorang dewi yang teramat menggiurkan hati mudanya Dewi ini pada waktu ditemukan berada di bawah pohon besar yang bernama Tarumenyan Sumber bau harum yang dicari selama ini Perasaan birahi jejakannya segera bangkit Dan di luar kekuasaannya lagi sang dewi segera disenggamai Setelah disalurkan birahinya Si pemuda petulangan itu pun pergi menghadap kakak sang dewi untuk meminang adiknya Kakaknya menyetujui Dan akhirnya mereka pun menikah Upacara perkawinan pun digelar Setelah pernikahan mereka selesai Tempat yang mereka jalani berangsur-angsur berkembang menjadi kerajaan Karena khawatir kerajaan mereka akan diserang oleh orang luar Yang terpesuna bau sumerbak yang dikeluarkan dari pohon Tarumenyan tersebut Maka sang permaisuri memerintahkan untuk menghilangkan bau sumerbak itu Caranya dengan memerintahkan agar jenaz-jenazah orang di sana tidak lagi dikubur Melainkan dibiarkan membusuk di bawah terbuka Itulah yang menyebabkan udara tidak lagi mengeluarkan bau sumerbak yang tercium hingga jauh Sebaliknya jenazah yang dibiarkan terbuka di pemakaman semuwayah tidak mengeluarkan bau busuk Pohon yang mengeluarkan bau menyan itu Diakini mampu menghilangkan bau tak mengenakan dari jenazah yang diletakkan tanpa dikubur tersebut Banyak yang menuturkan keberadaan pohon Tarumenyan itulah yang menjadi cikal bakal gesotrunyan Nah demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami dan terima kasih Terima kasih Terima kasih